Intro PSSI sebagai Induk Sepak Bola Nasional telah mengonfirmasi bahwa Timnas Indonesia U23 patal mengikuti Piala AFF U23 2022 di Kamboja Turnamen yang akan diadakan di Kamboja dari tanggal 14 sampai 23 Februari tersebut yang dimana direncanakan Indonesia akan terbang ke Kamboja hari ini tanggal 11 Februari namun batal karena beberapa penyebab 7 pemain Timnas U23 positif COVID-19 yang menjadi penyebab batasnya Indonesia berpartisipasi di Piala AFF U23 ini adalah para pemain Timnas dipastikan positif terkena COVID-19 mereka adalah Ronaldo Kuwateh Mohamad Fedari Braif Fatari Taufik Idayat Irfan Jauhari Ahmad Figo Ramadhani dan Cahya Supri sedangkan terdapat 4 pemain yang menunggu masa inkubasi karena berada di satu kamar dengan pemain yang tertopar COVID-19 mereka adalah Alfiandra Dewanga Genta Alparedo Mohamad Kano Helmiawan dan Marcelino Ferdinand 3 pemain mengalami cedera selain pemain yang terkena Corona Timnas Indonesia juga dihadapkan dengan pemain yang terkena cedera setelah membela klubnya masing-masing mereka adalah Husna Narman Doen Rameru Makik dan Mohamad Iqbal sedangkan beberapa pemain saat ini sedang dalam masa pemulihan Kuat yang tersisa sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertanding dari segala permasalahan sebelumnya membuat squad tim Nas Bincang dari keeper saja hanya tersisa satu pemain saja yang fit yaitu Mohamad Riyadi dan itu sudah tidak ideal untuk sebuah tim yang akan berkompetisi kondisi tersebut membuat Cintayong mengirim surat ke federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di turnamen AFF U23 tahun ini dan permintaan Cintayong direspon oleh PSSI konfirmasi PSSI setelah para petinggi PSSI seperti ketua umum PSSI Muhammad Iryawan Waketum Iwan Mudianto, Sekjen Kunus Musi, Direktur Teknik Indra Zafi dan pelatih Cintayong menggelar diskusi dan diputuskan bahwa Indonesia batal berangkat ke Kamboja Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikut sertaan Indonesia di piala AFF U23 karena alasan di atas Kami meminta maaf kepada sebuah pihak karena situasi ini di luar kendali kami Ujar Yunus Musi